Hai guys selamat malam Selamat malam Gua mau kasih tau aja nih kalo kita tuh Orang kaya tuh nongkrongnya di mall Di mall ya Di mall Maunya mau mewah Kalo kalian gimana? Di pinggirannya Aduh kalo di pinggirannya udah masak temen-temen kita Maaf ya Ya waduh 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 Ya waduh 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 Momen-momen lagi Papa, ya kita ketemu lagi Ya bersama Tante Izmi Ya Tante Izmi Yang alay dan reviver Itu Udah lama banget ya guys Kita udah gak ghibah-ghibah Ria Udah lama banget ya guys kita udah gak ngomongin orang lagi Mulut makin panas, makin pedes Gak tahan, gatel Apalagi sih mulut cabai-cabai yang ini Udah mulai kaya Izmi lu harus Ayo buruan lu harus Buruan lu harus Ghibah sekarang Karena ini ada sesuatu konten Satu orang yang dimana ini orang menjadi topik trending ya guys ya Aduh gua takut tapi Gua nanti bikin video ini dikiranya panjat Gua takut tapi nanti dikiranya bikin video ini Ini nyari Viewers Nyari duit Aduh Gak 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 Ya pokoknya aku pengen Ini aja pengen nge-reaksin Mungkin kalian semua udah pada geram sama orang ini Dan aku pun juga termasuknya yang geram Cuma yang kayak Yaudahlah ya itu juga urusan mereka gitu Cuma gua sih kalo jadi dia sih kayak yang mikir Kayaknya Gua malu deh Gitu Cuma ya Oke kalo misalkan dia mikir bikin video ini masih have fun Cuma menurutku ini udah kayak kelewat batas gitu Apalagi sampe ngerendahin orang Dan sampe Sombongnya bukan main boy gitu kan Jadi dia mengaku adalah orang terkaya gitu Orang kaya Pokoknya orang kaya Begini itu Segala macem di instagram Eh dibikin tiktok Logatnya tuh logat-logat sombong Inget cuy Lo diketawain rapatan lo begitu lo Ya kan Gua pamer-pamer Nolkrongnya di mall Diketawain rapatan Rapatan yang punya mall Yang punya pesawat aja Diem aja gitu loh Maksud gua Ini orang Kenapa gitu Ya kan Cuma gua disini gak mau kayak ikut campur Atau ikut nge-judge gitu Cuma gua pengen kayak sedikit nge-reaction aja Dan kira-kira pendapat kalian gimana Kalo aku sih kayak Lumayan emosi juga sih Shin Ya gitu ya Menurutku Dia sombong Dia punya emang Cuma kalo nyampe nge-jatohin harga diri orang Atau ngerendahin orang Itu yang salah gitu Terlebih kalo dia sombong Liatnya sombong Buat manas-manasin netizen Ya udah gitu lah ya Dia juga punya uang gitu Walaupun sebenernya gua juga Agak sedikit dibuat apa sih Nyombongin begituan gitu kan Apalagi Dudunya ini cuma titipan Ya kan Hanya titipan Dan Masih banyak orang yang diatas kita gitu Maksud aku gitu Jadi Mungkin kalian semua yang udah pada tau ini orangnya Gak usah ikutan emosi juga guys Kita Aku termasuk orang yang kayak ngeliat Oh Oh Oke Gak kayak yang ikut ngehujat ngetik gitu Aku gak termasuk yang kayak gitu Cuma Kayak yang Tau gitu Tau gitu aja gitu aja Aku termasuk yang begitu Kalo kalian semua tim yang ikutan ngehujat Itu hak kalian juga Cuma hati-hati juga guys Dalam bersosial media Itu pesan aku gitu ya guys ya Dan buat siapapun kalian Yang mungkin Punya uang atau bisa beli barang ini Itu ya Gak usah sombong lah guys ya Hanya titipan gitu loh ya Lu mati juga Kagak mungkin dibawa tuh Lu mati Lu jadi pocong Gitu aja gitu Tidak ada guys ya Tanpa banyak basa-basi dan tanpa banyak cincong Kita play aja videonya ya guys ya Ini ada video yang paling viral ya guys ya Tentang dia Nongkrong di mall gitu Dan sombongnya bukan main guys Gitu Cuma itu hak dia juga sih Kayak yang Yaudah lah ya gitu Gue cuma ngetawain aja gitu Kayak Gitu Aku gak bisa main gitu loh Ini video dia yang paling viral Dan terus dia nge-take down videonya Tau kenapa Ini di repost sama Rafi Ahmad Sama Denny Cagur Sama siapa lagi ya Pokoknya artis-artis banyak yang notice Dan dia sempet viral Dan masuk akun-akun sosmed Viral di Instagram Dan semuanya penuh hujatan gitu Itu juga masuk gitu Nih ya kita lihat videonya ya Hai guys Selamat malam Selamat malam Selamat malam Malam semua Gue mau kasih tau aja nih Kalo kita tuh orang kaya tuh Nongkrongnya di mall Di mall Di mall ya Di mall Di mall Maunya Mau mewah Kalo kalian gimana? Di pinggirannya Di pinggirannya Di pinggirannya Aduh Kalo di pinggirannya udah gak bisa temen sama kita Maaf ya Maaf ya Ya ampun Aku yang sering di pinggiran dan minum tea juice Gak boleh temenan sama dia Nangis di pojokan Pengen temenan sama dia Pengen ngumpul di mall Tapi apalagi aku kalau Miss Queen Gak bisa nongkrong di mall Gak bisa temenan sama dia Aku pengen temenan sama dia Biar gaul Biar terlihat sombong Udah amat ya Gak mau gue juga temenan sama dia Ya guys ya Temenan sama orang-orang yang high class gitu ya Mungkin yang hidupnya high class tuh kayak ngebatin doang asli Kita temenan sama dia kayak pengen terlihat keren Terlihat wah di mata orang Tapi keadaan kita yang sesungguhnya tuh kayak yang dompet kita gak cukup Itu cuma ngebatin doang guys Mending lo jauhin cirkel-cirkel pertemanan yang kayak gini Mending lo deketin temen-temen cirkel lo yang sehat Yang sederhana apa adanya Ya kan Ngapain terlihat high-high begini Cuma karena pengen dipandang wah sama orang lain gitu kan Gak ada gunanya Ya kan Dari pada nanti lo sakit batin Sakit dompet juga Mending jauh lah guys ya Dari temen-temen kayak gini Udah nongkrong aja di pinggir jalan Makan tijus minum tijus Ya kan ngopi-ngopi bareng Itu kehidupan gua gitu loh guys ya Dan gua gak ada mau bilih-bilih temen yang kayak Aku pokoknya pengen berteman seorang kayak Pokoknya gua pengen berteman seperti Gak ada bodo amat ya guys ya Temen gua sedikit Tapi semuanya berkualitas Berkualitas dalam arti Kehidupannya sederhana Kan kalian bisa bedain ya Mana kehidupan yang sederhana sama orang yang pengen terlihat wah Ini btw Mbak R aku ngefans banget sama Mbak R gitu Maksudnya dalam arti Aku gak ada bermaksud buat yang gimana-gimana Cuma yaaah Boleh kali Mbak R temenan Kita nangkrong pinggir jalan bareng-bareng Ya minum tijus Oke next ya Kita lanjut ke video yang selanjutnya Gua udah bilang dari 3 hari yang lalu Gua udah kasih peringatan ke lo orang Lo orang harus ngaku Kalau lo orang tuh siang ngehujat gue sebenernya ngefans sama gue Lo orang masih gak mau ngaku juga Akibatnya apa? FVP-nya muka gua semua Dan semuanya akan terus berlanjut semua tentang gue Sampai lo orang ngaku lo orang ngefans sama gue Dan lo orang harus follow tiktok For the DC Terus subscribe youtube gua Terus follow tiktok gua juga Akui lah kalian tuh ngefans sama gua Akui Cam kan dan akui tuh Oke Jadi mbaknya ini adalah di tiktok juga Seleb tiktok Di instagram juga mungkin selebgram Dan dia youtuber juga Youtuber aku sempet liat kontennya Dan dia juga jual bunga bunga Jual boneka sama bunga gitu Pokoknya dia jualan gitu Dan Oke gua ngapuin Mbak R Mbak R aku ngefans sama Mbak R Karena Mbak R ini cantik gitu kan Cantik aku liat Cuma Aku kurang suka aja Cara Mbak menyampaikan sesuatu Itu membuat orang lagi Mungkin Mungkin disini Mbak R seneng gitu Atau mungkin Ini tujuan Mbak R buat Dapet Perhatian dari netizen gitu Mungkin gua juga gak tau alesannya apa Atau mungkin Dia ada hal-hal tertentu Atau mungkin dia pengen naikin followers Atau mungkin dia cuma have fun-have fun Gua gak paham gitu Cuma Ya jangan sampe Mbak R ngerendahin orang lain Pokoknya Titip pesan aku jangan sampe ngerendahin orang lain Soalnya Kalo dia sombong-sombong gitu Ya udahlah ya Aku juga gak mau kayak yang netizen yang panas-panas gitu Yaudah gitu aja Walaupun sebenernya Emosi tapi gak boleh guys ya Kita kan juga sama-sama manusia dan punya salah gitu Mbak R semoga Mbak R Kayaknya Mbak R kalo ngomongnya Hai guys Lebih cantik Mbak R Kayaknya lebih cantik Mungkin aku makin ngefans kayaknya nih Mbak R Aku jadi Mbak R lovers Deniz Carista lovers gitu ya Cuma ini agak ngegas Mungkin Aku gak tau mungkin itu karakter yang dibuat Atau mungkin Dia emang sengaja mau begitu gitu Walaupun Ini yang komen Hujatan semua guys 9 ribu Aku Kalo jadi dia juga kayak yang Gimana ya Sedih juga mungkin Tapi dia yang sedih yang mancing gitu Jadi yaudah gitu Mau diapain lagi Apain aku Kalo orangnya 9 juta Katanya udah blok aku Tuh liat deh Tapi ternyata dia duetin aku Mau pansos ya sama aku ya Seneng ya Punya fans kayak kamu Nge-pans ya sama aku Kali ini gue setuju sama Cahya Nirila Cahya love you Jadi dia kayak pengen yang Sombong gitu Mbak Eric Kayak pengen ngasih tau sih Bukan sombong Kayak ngasih tau Viewers dia tuh banyak banget di tiktok Pokoknya walaupun semuanya hujatan Dan Cahya ngeduetin lebih banyak lagi Gitu Gue banget ngeduetin guys Setelah aja dah ya Kapan-kapan ya Aduh Mbak R aku pengen ketemu Mbak R Aduh Komennya guys kita lihat Jujur gue lebih milih Istaka dibanding sama dia Jujur gue ketemu Eh gue ngefans banget sama Popo dibanding dia Berpali ini gue milih Udah pada dia Bener-bener Oke lanjut ya next ya Guys mau pamer Bunga aku senang Sultan Udah jadi Yeay Kali ini Mau minal ya Dua Dua jeti Sepaket Jangan kaget tuh Untuk Pak Sultan yang beribung aku Aku mengucapkan terima kasih banyak Atas dukungannya Dan untuk Nyakisten yang menghujat aku Terima kasih banyak Karena hujatan kaya Bikin toko aku makin ame sumpah Yeay Bagus loh Karyanya bunganya sumpah Bagus-bagus banget Gitu 22 juta Aduh Hmm Mikir lagi deh gue kalo mau beli ya Aduh mau ngasih ke siapa juga Cuma kalo Mbak R mau Bruh Boleh lah ya Hahaha 22 juta bisa gak tuh Buat beli Buat beli R Wadaaw Ini bahas-bahas jadel ya Gue mau pamela Hahaha Utangnya jangan lupa dibayar Oh iya ya guys Aku gatau nih kalo dia punya utang Gimana Coba kalian komen kalo kalian tau dia punya utang atau engga Kalo Sultan mau ke kolam kenang mah Bebas say Tinggal pake kacamata hitam aja Terus suruh semuanya di kolam Kosongin Sultan mau mejeng di kolam Sultan guys Hahaha Ya udah Mbak Ya Mbak R Pokoknya Mbak R ini terbaik Sultan Pokoknya Sultan Kan kalah Raffi amat juga Cuma yang harus digarisbawahi Orang kaya Yang sesungguhnya adalah orang yang gak mau terlihat kaya gitu Paham kan? Kalo orang yang merasa dirinya kaya Dia akan menganggap dirinya kaya dan apa yang dia punya itu dia doang yang punya Padahal banyak banget orang yang punya gitu Kalo aku mah yaudahlah ya aku ke youtuber mispin Gak ada ikut-ikutan begitu-begituan ya guys ya Udah lah pokoknya aku mah jauh banget dibandingkan Sultan ini Siapa tau Mbak R mau transferin aku gitu Mbak R nih Bisa lah Mbak R kasih upgradein HP aku jadi iPhone 11 Pro Max Mbak R Hahaha Bercanda ya Mbak R pokoknya have fun-have fun aja Aku juga gak nge-claim diriku kaya yang suci atau gimana pun Jadi kita cuma manusia biasa yang jauh dari kata sempurna gitu Apalagi harta hanya titipan semata guys Gita Wow Itulah guys lah aku masih kaya yang takut buat ngomong juga Takut yang salah ngomong Jadi makasih buat yang udah nonton Mbak R Maaf Pish Pokoknya kita semoga bisa meet up dan nongki-nongki bareng ya Ayo siap Kalau Mbak R mau temenan sama aku Yang aku jadi high class traktir lah ya di Starbuck gitu ya Kalau aku cuma bisa traktir Mbak R Tijus gitu aja Makasih buat yang udah nonton sih yuk bapain lah